BAB 791, 3 gerakan beraham, saya, situasi yang sama seperti sebelumnya terjadi, dan serangan kali ini bahkan lebih berat, dengan suara tabrakan yang padat dan menusuk telinga, Long Hao Chen terlempar sekali lagi, menabrak dinding. Itu bahkan tempat yang sama seperti sebelumnya, tubuhnya turun perlahan, kali ini, Long Hao Chen tidak langsung berdiri, sebaliknya, dia duduk di sana tanpa bergerak. Xiao Huo tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri di sana dengan tenang begitu dia mendarat di tanah dengan lembut, dia mempertahankan sikap yang sama seperti sebelumnya. Pahlawan abadi memandang Long Hao Chen, mereka sudah terbiasa dengan kesepian, jadi penantian singkat ini bukanlah apa-apa susunan inti dari Gunung Suci Ksatria. Kair bertanya yang Hao Han lembut, kakek yang, mengapa tidak ada berita dari Hao Chen, dia baru saja menggunakan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Apakah dia akan baik-baik saja, para pendahulu ini, yang Hao Han tersenyum, jangan khawatir, Hao Chen membawa lencana Gunung Suci, tidak peduli apa, para pendahulu tidak bisa melakukan apapun padanya. Adapun mengapa dia melepaskan tahta keabadian dan penciptaan surgawi sebelumnya, itu mungkin karena keingin tahuan para pendahulu terhadap tahta surgawi. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya kita manusia dapat menggunakan kekuatan tahta surgawi ini, jika itu saya, saya ingin menyaksikan tahta keabadian dan penciptaan surgawi juga. Jangan khawatir, tunggu saja dengan sabar. Apakah Anda tidak percaya pada kemampuan Hao Chen untuk menangani masalah? Kair mengangguk dan tersenyum manis, aku sudah terlalu banyak berpikir. Saat dia mengatakan itu, dia hanya duduk di tempatnya berdiri dan fokus pada kultivasi. Pada saat yang sama, dia mengumpulkan indranya untuk mengamati semua perubahan energi spiritual di sekitarnya. Di dalam gua, Long Hao Chen duduk di tanah selama seperempat jam. Gua itu sangat sunyi. Jika bukan karena armor keabadian Long Hao Chen dan armor emas cair Xiao Huo, gua itu akan sama seperti sebelumnya. Tiba-tiba, tanpa tanda-tanda sebelumnya, Long Hao Chen melompat dari tanah. Pendahulu, saya mengerti sekarang, cahaya keemasan melintas di mata Xiao Huo dan dia bertanya dengan tenang, Apa yang kamu mengerti? Long Hao Chen berkata, Ini adalah domainnya, Anda menggunakan kekuatan domain Anda untuk menghancurkan milik saya, Bukan karena domain saya terlalu lemah, tetapi Anda telah membuat domain Anda lebih kuat. Xiao Huo saat ini ditutupi baju besi dan dia juga zombie, jadi jelas tidak mungkin wajahnya berubah, Berbicara tidak ada gunanya, Anda harus bisa melakukannya. Dapatkah engkau melakukannya? Long Hao Chen berkata, Saya ingin mencoba, tolong beri saya bimbingan. Pendahulu, saat dia mengatakan itu, dia mengangkat pedang di tangannya sekali lagi. Dia memandang Xiao Huo di kejauhan dan menarik nafas dalam-dalam, Domain Dewa Cahaya perlahan dilepaskan dari tubuhnya, tetapi dilepaskan dengan sangat lambat. Dan, Long Hao Chen tidak menggunakan kekuatan domain of eternity dari Divine Throne of Eternity and Creation kali ini, Dia hanya menggunakan domain Dewa Cahaya. Domain emas yang jernih secara bertahap menjadi tujuh warna, Setelah itu, itu tetap sekitar 30 cm darinya, Sebuah bola cahaya hijau muda muncul dengan warna emas di depan dada Long Hao Chen. Setiap pahlawan abadi di sekitarnya dapat dengan jelas mendengar detak jantungnya, Domain Dewa Cahaya emas tujuh warna menjadi kabur. Setelah itu, itu menjadi ilusi. Sementara jumlah yang dilepaskan di luar tubuh Long Hao Chen menjadi lebih tipis dan lebih tipis, Seperti secara bertahap dikompresi ke dalam tubuh Long Hao Chen. Di bawah pengaruh domain Dewa Cahaya, Armor of Eternity secara bertahap menjadi beraneka warna dan emas, Sementara penampilan ilusi semakin kuat. Setelah bentrok dengan Xiao Huo dua kali, Long Hao Chen menggunakan kemampuan pengamatannya yang hebat untuk akhirnya memahami sesuatu. Pada saat yang sama, dia mengetahui bahwa Xiao Huo tidak mencoba untuk menguji kekuatannya ketika dia ingin bertanding dengannya, Itu untuk memberinya beberapa pengalaman pertempurannya yang terakumulasi selama beberapa ribu tahun. Mengapa Xiao Huo kebal terhadap penindasan elemen cahaya dari domain Dewa Cahaya, Sehingga kekuatan domainnya bahkan menjadi tidak berguna, Setelah dua kegagalan, Long Hao Chen secara bertahap menemukan alasan, Dan itu adalah domain penjelmaan diri. Peringkat kelima dari langkah kesembilan kebetulan ketika domain penjelmaan diri dapat digunakan, Xiao Huo mengajarinya bagaimana benar-benar menggunakan kekuatan domain penjelmaan diri. Domain self-incarnating tidak hanya menyatu lebih baik dengan domain, Itu menjadi utuh dengan domain ketika sepenuhnya menyatu dengannya. Domain Xiao Huo jelas tidak sebesar domain Dewa Cahaya Long Hao Chen, Tapi dia menggunakan perpaduan sempurna dengan domainnya untuk mengubah domainnya menjadi tubuhnya Dan tubuhnya menjadi domainnya, Yang membuat perbedaan antara domain mereka. Domainnya telah sepenuhnya ditarik ke dalam tubuhnya, Domain Long Hao Chen sangat kuat, Tetapi juga mencakup jangkauan yang luas, Ketika mereka bentrok, Itu jelas akan menjadi bubar. Sementara domain Xiao Huo pada dasarnya sangat kental dan halus. Meskipun domain Long Hao Chen memang memiliki keuntungan ketika mereka bentrok, Dia benar-benar tertekan karena ukuran domainnya, Itulah sebabnya domainnya tidak berguna. Apa yang sebenarnya terjadi adalah bahwa dalam kisaran di mana domain Dewa Cahaya bersentuhan dengan domain Xiao Huo, Domain Dewa Cahaya sepenuhnya ditekan dan ditolak. Dalam bentrokan kedua, Long Hao Chen telah menggabungkan domainnya dengan domain of eternity Dan juga menggunakan Divine Light World, Yang memperkuat domainnya secara drastis. Kali ini, Bahkan jika Xiao Huo mendorong domain penjelmaan dirinya menjadi menyala, Dia tidak dapat membuat hal yang sama terjadi di mana domain Long Hao Chen menjadi tidak berguna. Namun, World Cahaya Surgawi masih tidak dapat menguasainya. Menggunakan domain penjelmaan diri yang sempurna, Dia dengan mudah melepaskan diri dari serangan Long Hao Chen dan mengirim Long Hao Chen terbang sekali lagi. Sekarang, Long Hao Chen sedang mencoba untuk menyalin keadaan Xiao Huo meskipun tidak terbiasa. Meskipun Xiao Huo tenang di permukaan, Dia menghela nafas dengan takjub di dalam bahwa bakat Long Hao Chen terlalu hebat. Dalam waktu sesingkat itu, Dia telah berhasil memahami bahwa Xiao Huo mencoba untuk memberikan padanya, Xiao Huo jarang melihat bakat hebat seperti itu sebelumnya. Long Hao Chen jelas merupakan anak yang layak dibimbing. Xiao Huo bahkan merasa sedikit cemburu tentang perlindungan Long Hao Chen dari tata surgawi keabadian dan penciptaan. Benar-benar menyelesaikan perpaduan antara orang dan doman sebenarnya sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun dapat mengakibatkan cedera dari domain, atau menghancurkan struktur domain. Ketika sudah parah, bahkan bisa mengakibatkan penurunan budidaya. Namun, Long Hao Chen dilindungi oleh tata surgawi keabadian dan penciptaan, jadi dia tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Dia hanya perlu mencoba fusi, tanpa rasa takut akan serangan balik sama sekali. Akibatnya, jelas jauh lebih mudah baginya untuk mencapai ini dibandingkan dengan apa yang harus dilalui Xiao Huo di masa lalu. Bab 792, 3 Gerakan Braham, 2, Apa yang gagal dipahami Xiao Huo bahwa bahkan tanpa armor keabadian, Long Hao Chen tidak perlu khawatir tentang masalah ini sama sekali. Dia memiliki fisik dewa cahaya sejak awal, jadi dari sudut pandang tertentu, tubuhnya bahkan bisa digambarkan sebagai bola dari elemen cahaya paling murni. Mengapa dia menerima serangan balasan dari domain elemen ringan? Cahaya tujuh warna di Long Hao Chen memudar secara bertahap, jelas agak sulit baginya, sehingga tubuhnya bergetar lembut. Namun, cahaya tidak berakhir rebound keluar, yang menunjukkan bahwa kontrol Long Hao Chen atas domain penjelmaan diri sangat kuat, itu juga merupakan karakteristik khusus dari kekuatan logamnya yang kuat. Akhirnya, ketika bagian terakhir dari cahaya tujuh warna menghilang ke dalam tubuhnya, Long Hao Chen bergetar dan merasa seperti terlahir kembali. Pada saat itu, dia merasa kekuatannya telah tumbuh setidaknya 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Wilayah kekuasaannya telah sepenuhnya menjadi bagian dari tubuhnya, bagian dari kekuatannya, itu bukan lagi sekadar kemampuan, domainnya adalah dia dan dia adalah domainnya. Kedua pedang emas di tangannya tanpa sadar bersinar dengan cahaya keemasan warna-warni sekarang, seperti alat surgawi, Senior, aku, tepat ketika Long Hao Chen berbicara, dia dipotong oleh Xiao Huo. Kamu masih tidak bisa mengalahkanku. Mata emas muncul sekali lagi. Kali ini, itu muncul lebih cepat dari dua kali sebelumnya. Pada saat mata emas telah terbuka, Long Hao Chen hanya merasa dadanya bertambah berat. Setelah itu, dia menabrak dinding di belakangnya sekali lagi. Pada saat yang sama, Armor of Eternity menghasilkan dengungan keras dan tiga bola cahaya di sekitarnya dengan cepat berkumpul di dadanya. Mereka bersinar dengan cahaya lembut, menstabilkan getaran Armor of Eternity, sungguh kekuatan yang menakutkan. Pada saat itu sebelumnya, Long Hao Chen bahkan merasa seperti Armor of Eternity-nya akan runtuh. Tentu saja, itu hanya perasaan. Namun, dia telah menyelesaikan domain penjelmaan diri. Namun dia tidak dapat menghentikan serangan Xiao Huo. Kali ini, Long Hao Chen benar-benar bingung. Apakah menurut Anda satu kultivasi Anda mencapai tingkat tertentu? Teknik tidak lagi penting. Xiao Huo bertanya dengan tenang. Long Hao Chen naik kembali ke kakinya. Saat dia mengatur tubuhnya, dia mengeluarkan udara yang berkumpul di dadanya. Baru saat itulah dia merasa sedikit lebih baik. Dia mengangguk secara naluriah. Setelah mencapai langkah ke sembilan, kekuatan teknik sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan pribadi. Bahkan teknik yang lebih lemah pun bisa digunakan dengan kekuatan besar. Xiao Huo menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Pemahaman Anda berasal dari tidak benar-benar bersentuhan dengan teknik yang kuat. Teknik yang benar-benar kuat mengolah kekuatan tubuh dengan sempurna, meledak dengan kekuatan di luar kultivasi Anda. Anda dapat mengatakan bahwa teknik yang Anda pelajari sebelumnya tidak benar-benar cocok untuk pembangkit tenaga listrik dari langkah ke sembilan, apalagi untuk melampaui peringkat kelima dari langkah ke sembilan. Namun, itu bukan salahmu. Lagi pula, ada sangat sedikit orang di antara kita manusia yang bisa mencapai peringkat kelima dari langkah ke sembilan dan seterusnya. Long Hao Chen memikirkan sesuatu dan bertanya, apakah yang Anda gunakan sebelumnya merupakan teknik yang kuat seperti itu? Xiao Huo sedikit mengangguk. Teknik yang baru saja kugunakan disebut mata braham? Ini adalah gerakan pertama dari tiga gerakan braham saya, aku sudah tua sekarang, inilah yang saya ciptakan dari ribuan tahun yang terus-menerus merabar-rabar, merasakan kekuatan dunia dan misteri surga. Jika Anda tertarik, Anda dipersilakan untuk mempelajarinya dari saya. Jika Anda dapat menemukan pedang lain yang berada pada level yang sama dengan pedang keabadian di punggung Anda, maka saya percaya tiga gerakan braham saya akan digunakan untuk kekuatan terbesar mereka di tangan Anda. Lagi pula, aku adalah andit sekarang, di tanganku, tiga gerakan braham, hanya akan berakhir terabaikan. Mencapai akhir, dia tampak agak suram, tetapi setiap pembangkit tenaga listrik yang hadir dapat merasakan kepercayaannya pada tiga gerakan braham. Long Hao Chen sangat gembira. Dia berlutut di depan Xiao Huo tanpa ragu-ragu dan berkata, Terima kasih, senior, dia secara pribadi telah mengalami kekuatan mata braham, dan tidak peduli bagaimana dia mempelajarinya, dia tidak dapat menemukan esensinya. Satu-satunya cara baginya untuk memblokirnya adalah dengan menggunakan tiga pukulan keabadian yang ditawarkan pedang keabadiannya, namun, dari aspek tertentu, tiga pukulan keabadian adalah teknik yang menyertai perlengkapan tahta keabadian dan penciptaan surgawi. Itu bukan milik Long Hao Chen, namun, tiga gerakan braham, diciptakan oleh Xiao Huo sebenarnya mampu menyaingi mereka, yang hanya menunjukkan betapa kuatnya mereka. Dan ini tidak sesederhana hanya sebuah teknik, seperti kata pepatah, mengetahui seseorang akan memberikan pengetahuan dalam segala hal, dengan bakat Long Hao Chen untuk pemahaman, mempelajari tiga gerakan braham? Pasti akan membawa manfaat yang tak terukur untuk kultifasinya di masa depan. Apakah itu penggunaan energi atau domain spiritualnya? Keduanya akan meningkat dengan pesat. Untuk menemukan dua pedang, memang, mungkin mustahil untuk menemukan pedang kedua yang bisa menandingi kualitas pedang keabadiannya di seluruh dunia. Namun, dia masih memiliki Hao. Hao telah berevolusi menjadi delapan kepala sekarang. Jika itu berubah menjadi pedang hau emas keunguan untuk digunakan Long Hao Chen, itu mungkin akan menyaingi pedang keabadian dalam hal kualitas. Menggunakan tiga gerakan braham, dengan dua pedang ini, Long Hao Chen sepertinya bisa membayangkan pertarungannya melawan Kaisar Dewa Iblis, Bangun. Sebelum saya mengajari Anda tiga gerakan braham, Anda harus memberitahu kami mengapa Anda datang, Xiao Huo bertanya. Long Hao Chen menjawab, Dewa Iblis Kaisar menemukan bahwa aku masih hidup, jadi sangat mungkin baginya untuk mengobarkan perang suci lagi, dan Iblis akan menggunakan kekuatan penuh mereka kali ini. Naga Iblis, Klan Iblis Bulan, dan Klan Iblis Bintang semuanya akan ambil bagian. Persatuan telah sangat menderita dari perang suci sebelumnya, jadi kekuatan kita secara keseluruhan tidak ada artinya dibandingkan dengan Iblis. Alhasil, kami berdiskusi dan berharap bisa meminta para pendahulu untuk membantu kami. Dengan itu, mata semua pahlawan abadi di sana mau tidak mau menyala. Su Yong Xiao bergumam, Apakah kamu akhirnya akan menggunakan kami? Long Hao Chen menindaklanjuti, Jangan khawatir, para pendahulu, kami telah membahas bahwa Serikat Pekerja akan memperbaiki nama Anda, sehingga semua orang di Serikat akan tahu tentang semua yang telah Anda korbankan untuk kemanusiaan. Efek dari film sihir lebih baik dari ekspektasi, itulah mengapa Serikat Pekerja lebih percaya diri untuk mengumumkan apa yang terjadi dengan pahlawan abadi. Tidak perlu, Xiao Huo berkata dengan acuh tak acuh, Jika kita menginginkan ketenaran, kita tidak akan memilih untuk menjadi andit dan tertidur begitu lama. Setelah ribuan tahun ini, bagaimana kita tidak bisa melupakan hal-hal seperti ini, tidak apa-apa bagi kami untuk bertarung, tapi tolong jangan umumkan keberadaan kami. Kami memiliki cara untuk menyembunyikan identitas kami, memang, ditutupi dengan baju besi emas dan memancar dengan aura cahaya, bagaimana dia tampak seperti mayat hidup sama sekali. Tepat ketika Long Hao Chen ingin mengatakan sesuatu, Su Yong Xiao mengangguk, Orang tua Xiao benar, kami tidak peduli dengan ketenaran sekuler. Namun, Bab 793, meluncurkan serangan pertama, Tentara Penetrasi, I. Su Yong Xiao hanya mengucapkan satu kata dan dia berhenti. Dia mempelajari Long Hao Chen saat ide melintas di matanya yang merah darah, siapa yang tahu apa yang dia pikirkan. Namun apa, tolong beritahu saya, senior, kata Long Hao Chen terburu-buru. Su Yong Xiao berkata, Dalam beberapa tahun terakhir, kami pada dasarnya memutuskan hubungan kami dari dunia luar untuk hidup lebih lama, selain ketika kami mendengarkan berita yang dibawa oleh Kuil Ksatria setiap beberapa dekade. Jika kita pergi kali ini, itu mungkin akan menjadi lagu angsa kita. Dalam beberapa milenium terakhir, selain dari tidur, setiap orang dari kita telah memahami dan telah mengembangkan beberapa teknik hebat. Kami berharap serikat pekerja dapat memilih sekelompok anak muda yang luar biasa untuk kami, sehingga kami dapat mewariskan kemampuan kami, mereka tidak perlu menerima kita sebagai tuan mereka, tetapi bakat pemahaman mereka harus tinggi. Mereka juga harus baik hati, aku tidak peduli dengan yang lain, tapi setidaknya beri aku seseorang yang sebaik dirimu. Ini, Long Hao Chen merenungkannya diam-diam dan berkata dengan susah payah, ini adalah kabar baik bagi serikat pekerja bahwa para pendahulu ingin teknik mereka diturunkan. Saya mendukung penuh itu, namun, menemukan seseorang seperti saya akan agak sulit. Long Hao Chen tidak terlalu percaya diri. Dalam hal bakat, apakah ada satu orang di Temple Union yang bisa menandingi dirinya? Energi spiritual internal alaminya adalah 120. Dia memiliki fisik dewa cahaya. Xiao Huo terkekeh, Nak, kau sudah di tangan. Pacar kecilmu yang kamu sebutkan tadi jelas-jelas menarik perhatian Yong Xiao. Dia takut orang lain akan membawanya. Itulah sebabnya dia menyebutkannya dengan tergesa-gesa. Dia adalah kepala kuil pertama dari kuil asasin. Baru kemudian Long Hao Chen mengerti. Dia menggaruk kepalanya. Kair pasti tidak akan bermasalah dengan itu. Dia akan sangat bersedia untuk belajar dari Anda. Su Yong Xiao berbalik ke arah pahlawan abadi dan terkikik. Apakah kamu mendengarku? Tak satu pun dari Anda diizinkan untuk mencuri dari saya. Bahkan tanpa mempertimbangkan bakatnya. Hanya karakternya yang meyakinkan saya. Dia milikku. Little Long, kamu tidak bisa menyukai orang lain seperti ini. Suara tua lainnya terdengar. Seorang lelaki tua maju beberapa langkah dan berkata, Orang tua Xiao dan kepala kuil Su telah mengambil yang terbaik. Kondisi saya tidak terlalu sulit. Saya hanya ingin penerus dari regu pemburu iblis Bright Glimmer of Hope yang Anda sebutkan. Tepat ketika Long Hao Chen hendak setuju. Pahlawan abadi lainnya di sekitarnya pada dasarnya melonjak bersama, Mengelilinginya sepenuhnya. Para pendahulu yang telah begitu tenang sebelumnya sekarang panik. Mereka mengoceh segala macam hal. Menargetkan secerca harapan mereka. Tidak mengherankan mengapa pahlawan abadi menjadi seperti ini. Mereka tahu mereka tidak akan punya banyak waktu lagi di dunia ini. Jika mereka dapat meneruskan pekerjaan hidup mereka, Maka pada dasarnya mereka akan hidup dalam bentuk yang berbeda. Belum lagi, biasanya selalu lebih mudah untuk menemukan master yang kuat daripada murid yang luar biasa. Long Hao Chen telah menyebutkannya sebelumnya. Bahkan yang tertua dari Bright Glimmer of Hope-nya berusia awal 30-an. Dengan kultivasi terendah mereka berada di puncak langkah ke-8. 8 dari mereka berada di langkah ke-9 dan setengah dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik dengan domain, Di mana mereka harus mencari orang jenius seperti itu. Bahkan jika mereka mencari di seluruh serikat pekerja, Mereka mungkin akan berjuang untuk menemukan orang-orang seperti itu. Tindakan Xiao Huo segera membuat mereka semua mengingat ini. Su Yong Xiao bereaksi paling cepat. Sementara yang lain juga tidak lambat. Meskipun pahlawan abadi mengikuti Xiao Huo dan Su Yong Xiao, Tidak ada dari mereka yang akan menyerah ketika harus menemukan seorang murid. Tidak hanya mereka mengelilingi Long Hao Chen sepenuhnya, Hanya dari bagaimana emosional mereka menjadi, Mereka tampak seperti mereka akan mulai berkelahi. Senior, senior, tolong dengarkan aku. Melihat bagaimana situasi kehilangan kendali, Long Hao Chen berkata dengan tergesa-gesa, Pada saat yang sama, Armor of Eternity di tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, Membuat para eternal heroes sedikit tenang dalam gelombang energi spiritual khusus. Pahlawan abadi untuk sementara menetap, Tetapi tatapan mereka yang membara berkumpul di Long Hao Chen, Menunggunya memberi mereka rencana yang menyenangkan. Long Hao Chen berkata dengan tulus, Pendahulu, saya bisa mengerti bagaimana perasaan Anda, Tolong jangan khawatir, mungkin kita akan menentukan kemenangan antara manusia dan iblis, Persatuan telah mendapatkan banyak jenius muda yang luar biasa baru-baru ini. Jangan khawatir, para pendahulu, Saya dapat berjanji kepada Anda bahwa saya dapat menemukan 100 murid Untuk mewarisi ajaran Anda yang berusia di bawah 40 tahun dan di atas langkah ke-8 dalam kultivasi. Secerca harapan terang kami akan disertakan juga, Adapun bagaimana Anda memilih pada akhirnya, Saya pikir itu terserah Anda, Anda dapat menarik sedotan untuk siapa yang lebih dulu. Namun, saya tidak bisa memberi tahu Anda kemampuan para murid ini sebelum Anda memilih, Mereka hanya akan dibagi berdasarkan panggilan mereka, Siapapun yang menarik sedotan dapat memilih murid yang memuaskan terlebih dahulu, Sampai semua orang terpilih. Bagaimana tentang itu, Pahlawan abadi ini semua adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 ketika mereka masih hidup, Selain Xiao Huo dan Su Yong Xiao yang paling kuat, Yang lain semuanya memiliki kultivasi yang kurang lebih sama. Mereka juga tahu bahwa jika mereka benar-benar mulai berkelahi, Itu akan berakhir berantakan, Tak satu pun dari mereka akan mampu meyakinkan satu sama lain. Ide Long Hao Chen cukup adil, Semua orang menyetujuinya dengan mengangguk dan akhirnya, Mereka telah menyelesaikan kekacauan, Long Hao Chen kemudian berkata, Karena para pendahulu telah setuju untuk pergi dengan, Eh, apakah Anda memiliki permintaan khusus, Jadi saya dapat mengaturnya untuk Anda? Para pahlawan abadi telah tinggal di sini selama beberapa ribu tahun, Dia tidak tahu apakah mereka akan terbiasa dengan lingkungan luar, Atau jika mereka membutuhkan sesuatu, Itulah sebabnya dia bertanya. Su Yong Xiao berkata, Jangan khawatir, kita bukan minggu itu, Siapkan saja jubah besar yang bagus untuk semua orang dan itu sudah cukup, Adapun identitas kami, Anda bisa mengatakan bahwa kami adalah penjaga pribadi Anda. Long Hao Chen berkata dengan tergesa-gesa, Bagaimana saya bisa melakukan hal itu? Pendahulu, Xiao Huo mengangkat tangannya untuk menyela, Lakukan saja itu. Kami telah ada selama lebih dari 6 milenium sekarang, Kami tidak peduli lagi dengan ketenaran, Kami hanya ingin mencapai tujuan kami, Namun, kami tetap bersyukur bahwa Anda telah memikirkan kami Dan ingin memperbaiki nama kami. Selama Anda memimpin serikat, Mengusir setan dan merebut kembali dunia manusia kita, Kita akan puas, Itu juga satu-satunya permintaan kami, Kami akhirnya bisa melihat harapan itu darimu. Long Hao Chen berkata, Pendahulu, Anda membuat saya merasa malu, Xiao Huo terkekeh, Tidak perlu rendah hati, Jika Anda terbatas pada kekuatan yang Anda gunakan untuk melawan saya sebelumnya, Lalu bagaimana Anda masih bisa menjadi ketua serikat pekerja? Di masa lalu, Saya secara pribadi telah menyaksikan kekuatan tata surgawi keabadian dan penciptaan, Anda mungkin bahkan belum mendorong domain Anda hingga batasnya. Keluar dan besiaplah terlebih dahulu, Begitu kita pergi, Aku akan tinggal di sisimu untuk sementara waktu, Sampai kamu benar-benar mempelajari tiga gerakan beraham? Iya, Jawab Long Hao Chen dengan sopan, Su Yong Xiao berkata, Tunggu, Long kecil, Anda masih perlu memahami kekuatan keseluruhan dari 63 wanita tua ini, Jadi Anda membuat pengaturan untuk pertempuran melawan iblis. Orang tua Xiao dan aku berada di peringkat ketujuh dari langkah ke sembilan, Dengan 16 di peringkat kelima atau lebih tinggi, Sisanya semuanya melampaui peringkat ketiga. Ingatlah itu, Long Hao Chen benar-benar terkejut, 63 pembangkit tenaga listrik di luar peringkat ketiga dari langkah ke sembilan, Bahkan seluruh serikat pekerja mungkin tidak dapat mengumpulkan itu. Belum lagi, 16 di antaranya berada di luar peringkat kelima dan ada dua di peringkat ketujuh, Kekuatan ini setidaknya bisa meniadakan ancaman iblis terkuat, Naga Iblis. Dengan kata lain, Dengan dukungan dari pahlawan abadi, Tidak hanya memberikan kepercayaan kepada umat manusia melawan iblis, Itu meningkatkan peluang mereka untuk menang setidaknya 20%. Long Hao Chen meninggalkan gua, Mengambil kembali lencana gunung suci Dan kembali ke tempat susunan teleportasi itu, Begitu dia muncul, Kair segera terbangun dari kondisi kultivasinya. Long Hao Chen baru saja menghadapi sekelompok pembangkit tenaga listrik langkah ke sembilan, Jadi akan aneh jika dia benar-benar bisa menetap untuk berkultivasi. Dia tidak bermeditasi sama sekali, Dia hanya santai saat melihat Long Hao Chen kembali dalam kondisi sempurna, Long Hao Chen memberikan penjelasan sederhana tentang apa yang dia alami. Yang Hao Han mau tidak mau berseri-seri dengan gembira, Long Hao Chen telah sangat diuntungkan kali ini, Tidak hanya dia mendapatkan pengakuan dari para pahlawan abadi yang juga setuju untuk bertarung, Ada juga kabar baik dari para pahlawan abadi yang bersedia meneruskan teknik mereka. Long Hao Chen tidak tahu panggilan pahlawan abadi, Tapi yang Hao Han tahu, Di antara 63 pahlawan abadi, Sepertiga dari mereka adalah Ksatria. Meskipun akan sulit untuk menemukan pembangkit tenaga listrik di bawah usia 40 Dengan kultivasi di luar langkah ke-8, Mereka seharusnya masih bisa mengumpulkan cukup banyak orang Karena kuil Ksatria adalah pemimpin dari 6 kuil. Hanya secerca harapan yang memiliki 5 Ksatria, Digabungkan dengan Lisin dan Ksatria muda hebat lainnya, Tidak akan ada masalah dalam mengalokasikan teknik pahlawan abadi. 5 candi lainnya tidak akan ketinggalan, Jadi semua orang jelas akan mendapat manfaat, Meskipun tidak sebanyak 5 candi lainnya, Yang Hao Han meninggalkan Long Hao Chen untuk menunggu di gunung Suci Ksatria. Dia kembali ke jalur gunung penentang naga secepat yang dia bisa Dan hanya dalam waktu singkat, Dia kembali dengan pakaian dan jubah baru, Semua pakaiannya dirajut dari sutra terbaik. Tidak hanya keras, Dingin di musim panas dan hangat di musim dingin, Paling baik untuk menjaga suhu tubuh, Jubah itu sama, Pakaian dan jubah semuanya dilapisi dengan benang emas. Tidak terlihat jelas di sana, Tetapi akan bersinar samar dengan cahaya keemasan di bawah sinar matahari, Itu memberikan perasaan mewah, Sambil mempertahankan profil rendah juga. Long Hao Chen memasuki gua sekali lagi dengan pakaian dan jubah ini, Dia menyerahkannya kepada pahlawan abadi, Baru saat itulah 63 pembangkit tenaga listrik pergi bersamanya, Meninggalkan gua setelah 4 gelombang teleportasi. Berdiri di tengah gunung suci ksatria, Semua pahlawan abadi berpikir dalam hati, Ketika mereka merasakan elemen cahaya padat dan kecerahan asing, Mereka mengalami banyak emosi. Setelah tertidur selama ribuan tahun, Mereka akhirnya pergi dan kali ini, Kemungkinan besar mereka tidak akan kembali ke sini, Meskipun mereka telah tidur selama ribuan tahun, Tidak mungkin bagi mereka untuk tidak berubah, Meskipun hanya sedikit. Bab 794, Meluncurkan serangan pertama, Tentara Penetrasi 2, Xiao Huo memberitahu Long Hao Chen bahwa mereka membutuhkan waktu untuk terbiasa dengan udara dan elemen luar, Jadi mereka memutuskan untuk tinggal di gunung suci ksatria selama 3 hari. Mereka akan bertemu dengan Long Hao Chen di Dragon Resisting Mountain Pass setelah 3 hari itu, Pasukan Iblis dapat dimobilisasi kapan saja, Sebagai ketua serikat, Dia tidak mampu untuk terus menunggu di sini. Mereka belum membuat rencana melawan Iblis, Jadi dia harus segera kembali dan memutuskan, Pak Tua Xiao, Beginilah situasinya, Saat ini, Kami tidak dapat memprediksi di mana Iblis akan menyerang. Jika Iblis fokus pada satu titik kali ini, Tidak hanya akan sangat sulit bagi kita untuk menghentikannya, Kita juga tidak dapat memprediksi di mana Iblis akan muncul. Aku harus kembali secepat mungkin, Setan akan menggunakan kekuatan penuh mereka kali ini, Sebagian besar mata-mata kita di antara Iblis telah dibersihkan, Jadi informasi yang dapat kita terima juga sangat terbatas. Di bawah permintaan Xiao Huo, Long Hao Chen tidak lagi menyebutnya sebagai pendahulu, Tetapi sebagai orang tua Xiao, Mendengar apa yang dia katakan, Xiao Huo memikirkannya sebentar, Sebelum berkata, Masalah yang kamu bicarakan sangat parah. Jika Anda tidak dapat membuat persiapan, Setiap benteng persatuan akan runtuh melawan pasukan Iblis Yang dipimpin oleh lebih dari 50 Dewa Iblis. Namun, Saya pikir pemikiran Anda cacat, Hah, Long Hao Chen menatap Xiao Huo dengan heran, Tolong beri aku bimbingan, Patua Xiao. Meskipun Xiao Huo telah tidur selama ribuan tahun, Bagaimanapun juga dia masih kepala kuil pertama dari kuil Ksatria. Pada saat terakhir, Saat kritis ketika manusia akan runtuh melawan Iblis, Dia dan kepala kuil lainnya telah bekerjasama Dan menciptakan aliansi kuil melawan Iblis, Bahkan melindungi area terakhir dari kelangsungan hidup manusia. Itulah betapa luar biasanya dia di masa lalu, Dalam hal pengalaman pertempuran, Bahkan 10 Long Hao Chen tidak akan dapat dibandingkan dengan pendahulu ini. Xiao Huo berkata, Kesalahan dalam pemikiranmu adalah tentang kata pertahanan. Jika Anda memikirkannya dengan cara lain, Anda mungkin mengerti, Itu benar, Sangat sulit bagi kita untuk menghentikan Iblis dengan pertahanan murni. Bahkan jika kita mengetahui pergerakan Iblis, Pasukan semua orang fleksibel, Jadi bagaimana jika mereka tiba-tiba mengubah jalur serangan mereka? Atau bagaimana jika mereka tiba-tiba berpisah? Bagaimana kita akan membelah? Serikat pekerja hanya akan kehabisan tenaga dengan berlarian secara reaktif. Dalam situasi seperti itu, Kita sudah jatuh ke kecepatan Iblis bahkan sebelum pertempuran dimulai. Ini pada dasarnya kehilangan setengah perang. Apakah Anda tahu mengapa Iblis tidak pernah menyerang kita dengan kekuatan penuh mereka? Setelah berhenti sebentar, Xiao Huo berkata dengan dingin, Itu karena Iblis enggan untuk menghancurkan kita sepenuhnya. Saat itu, Jika Iblis benar-benar ingin membuat kita punah, Kita masih tidak akan mampu melawan Iblis bahkan setelah membentuk aliansi kuil dan mengumpulkan kekuatan terakhir manusia. Alasan utama mengapa kami bisa bertahan pada akhirnya bukan karena kekuatan kami, Tetapi karena Iblis menyelamatkan kami, Iblis sebenarnya takut melenyapkan kita manusia dari dunia ini. Mereka bahkan tidak mau menaklukkan kita sepenuhnya. Itu karena sifat Iblis, Long Hao Chen mendengarkan Xiao Huo dengan ama, Pendahulu ini telah melalui semua yang terjadi ketika Iblis pertama kali muncul di Seng Mo Dalu. Dia bahkan secara pribadi berperang melawan tentara Iblis saat itu, Jadi pengalamannya terlalu berharga untuk Long Hao Chen, Ruang terbuka dan 72 pilar Dewa Iblis turun, Membawa penyakit sampar yang mengerikan ke Seng Mo Dalu kami. Saat itu, manusia baru saja menyelesaikan perang mereka melawan Slambering Kalamiti Elux dua abad sebelumnya, Karena betapa menakutkannya mayat hidup itu, Lebih dari seperempat benua ditempati oleh mayat hidup, Yang secara bertahap dibersihkan oleh kami, Sehingga benua itu akan lengkap sekali lagi. Saat itu, tidak hanya manusia yang hampir pulih dari perang, Dua negara juga berebut wilayah, 72 pilar Dewa Iblis hanya turun di salah satu negara, Tanpa mencapai negara lain. Karena Elux, gereja Glorious telah sangat melemah, Akibatnya, benua tidak memiliki suara yang bersatu, Harus dikatakan bahwa ini adalah salah satu bencana Yang disebabkan oleh Elux dari umat manusia. Dari tiga kerajaan, Dia benar-benar menghancurkan satu, Melumpuhkan yang lain dan hampir menghancurkan gereja agung, Itulah mengapa Iblis memiliki kesempatan. 72 pilar Dewa Iblis telah turun di negara yang hampir baik-baik saja, Meskipun mereka juga terpengaruh oleh Slambering Kalamiti, Kekuatan mereka sebagian besar masih tidak terpengaruh. Pada saat itu, negara ini menyerang negara lumpuh karena ambisi liar, Dalam upaya untuk menaklukkannya dan dengan demikian menyatukan benua, Dalam keadaan seperti ini, Negara yang lebih lemah bahkan percaya bahwa turunnya 72 pilar Dewa Iblis adalah berkah dari surga bagi mereka. Akibatnya, bagaimana mungkin kedua kekaisaran bekerja sama, Bahkan negara yang lebih kuat di mana pilar Dewa Iblis telah turun tidak menganggap pilar ini dengan serius sejak awal. Hanya ketika Sampar menyebar pada tingkat yang mengerikan dengan berbagai ras dengan cepat menjelekkan, Menyerang dan mengklaim kota, Apakah mereka menyadari ada sesuatu yang salah, Tetapi sudah terlambat. Pada saat itu, kekuatan menakutkan dari 72 pilar Dewa Iblis benar-benar dilepaskan, Ditambah dengan negara yang lebih lemah menambahkan penghinaan terhadap cedera, Mereka mengambil keuntungan dari situasi ini dan melawan dengan kekuatan penuh. Dengan kata lain, manusia pada dasarnya menghancurkan dirinya sendiri, Dihadapkan dengan serangan dari dalam dan luar, Kerajaan manusia yang paling kuat pada saat itu dihancurkan dengan paksa. Pada saat negara yang lebih lemah telah menemukan kengerian setan, Semuanya sudah terlambat, Iblis telah tumbuh dalam kekuatan, Bahkan setelah beberapa ribu tahun, Xiao Huo menyebutkan ini seolah-olah dia sangat kesakitan, Dan pada saat yang begitu penting, Sebuah celah muncul di negara yang lebih lemah, Dengan dua vaksi saling menyalahkan satu sama lain, Menyebabkan negara terbelah sedemikian rupa. Waktu yang penting, Di bawah serangan Iblis, Negara-negara secara bertahap menurun dan menderita kematian, Hanya pada saat inilah salah satu dari mereka menjadi waspada, Mengumpulkan semua kekuatan kemanusiaan yang ada untuk bersatu melawan orang luar, Memisahkan diri dari prasangka yang didasarkan pada negara. Mereka mampu menghindari pengaruh keinginan otoritas, Membentuk enam kuil melawan Iblis, Ada dua alasan mengapa Iblis pada akhirnya menyelamatkan manusia. Pertama, Sampar yang dibawa oleh 72 pilar Dewa Iblis tidak dapat dipertahankan, Gagal menginfeksi lebih banyak ras dan berubah menjadi Iblis. Akibatnya, Kekuatan total Iblis terbatas, Yang juga membuat Kaisar Dewa Iblis menyadari bahwa jika mereka terus bertarung, Populasi Iblis akan menurun dengan cepat. Alasan lain, Yang juga merupakan alasan mengapa Iblis tidak terus menyerang kita dengan kekuatan penuh mereka, Meskipun jelas memiliki keunggulan absolut, Adalah karena ketidakmampuan alami Iblis untuk berproduksi. Pada dasarnya setiap klan di antara para Iblis terlahir sebagai pejuang, Mereka dilahirkan dengan kecakapan pertempuran yang hebat, Namun, Mereka tidak terampil dalam memproduksi makanan atau peralatan. Ini adalah faktor yang menentukan bahwa sementara mereka dapat memiliki keunggulan dalam perang, Setelah pertempuran berakhir dan manusia dimusnahkan, Iblis secara bertahap akan mati di Seng Modalu juga. Populasi Iblis yang dapat bertahan hidup akan sangat kecil dan mereka harus bergantung pada alam untuk menyediakan makanan bagi mereka, Pikirkan tentang itu. Sebagai penguasa yang bijaksana, Apakah Kaisar Dewa Iblis akan melakukan sesuatu seperti memotong alasan untuk kelangsungan hidup mereka? Mereka justru membiarkan kita bertahan hidup untuk membesarkan kita, Dan kemudian menjara kita melalui konflik skala kecil, Atau bahkan terlibat dalam perdagangan, Sambil juga mengembangkan diri dan menemukan cara untuk bertahan hidup di benua ini. Itulah alasan mengapa kita manusia bisa bertahan hidup. Untungnya, Dalam 6.000 tahun terakhir, Iblis masih belum menemukan cara untuk menopang diri mereka sendiri secara mandiri. Itulah sebabnya kami masih belum punah. Kalau tidak, Apakah Anda benar-benar berpikir Iblis akan cukup baik untuk membiarkan kita selamat? Kata-kata Xiao Huo sepertinya membuka gerbang bagi Long Hao Chen, Memungkinkan dia untuk melihat alasan dari banyak hal. Tidak heran Iblis akan menyerang di mana-mana ketika mereka berperang dalam Perang Suci, Serta menyianyiakan kekuatan pribadi dan populasi mereka serta manusia. Namun, Mereka akan selalu mengakhiri perang dengan cara anti. Ternyata, Mereka tidak pernah berencana untuk menghancurkan umat manusia. Iblis akan melakukan perang besar-besaran ini terutama untuk berurusan dengan Anda, Karena Anda memiliki kemampuan untuk menghancurkan Pilar Dewa Iblis, Yang membuat setan takut. Mereka paling takut fondasi mereka terguncang. Dua Pilar Dewa Setan tidak banyak. Tapi ini awal yang sangat buruk. Jika tidak, Kaisar Dewa Iblis tidak akan begitu gigi membunuhmu. Namun, Apa yang saya yakini adalah bahkan jika Iblis berhasil masuk ke dalam serikat, Mereka tidak akan menghancurkan semua yang ada di sana. Mereka bahkan mungkin mundur pada akhirnya. Tentu saja, Anda tidak akan bisa menghindari bencana ini. Anda akan dipanen seperti gandum yang matang. Xiao Huo menganalisisnya dengan lengkap dan jelas. Jika bukan karena fakta bahwa Long Hao Chen sadar dia telah tertidur di gua sepanjang waktu, Dia mungkin akan percaya bahwa dia adalah penatua paling bijaksana dari Temple Union. Sampai di sana, Xiao Huo berhenti dan cahaya keemasan melintas di matanya. Dia berkata dengan tegas, Kita harus menghentikan bencana ini. Begitu kita menderita kerugian besar lagi. Semua yang telah kita bangun selama beberapa ribu tahun akan sia-sia. Kami akan dikumpulkan dan dibesarkan sekali lagi. Kita mungkin tidak akan pernah bisa menggulingkan Iblis lagi. Akibatnya, Kita tidak bisa membiarkan Iblis masuk ke dalam serikat tidak peduli apa. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa masalah dengan pemikiran Anda adalah berkaitan dengan pertahanan. Jika Anda memikirkannya dengan cara lain dan menyerang sebagai gantinya, Bagaimana kita akan menghadapi Iblis? Menyerang, Long Hao Chen seperti dia baru saja tercerahkan. Dia segera mendapatkan inspirasi. Meskipun kabur, Dia sepertinya telah menangkap sesuatu. Bab 795, Meluncurkan serangan pertama, Tentara Penetrasi, Tiga, Xiao Huo mengangguk, Itu benar, Menyerang, Kami pasti akan sangat menderita jika kami hanya bertahan secara reaktif. Setan akan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan kepada kita. Namun, Jika kita memindahkan medan perang ke wilayah Iblis, Kita bahkan mungkin dapat memecah pertempuran menjadi beberapa bagian, Dimana kita meluncurkan perang suci melawan Iblis dari berbagai lokasi. Saya ingin melihat bagaimana tanggapan Kaisar Dewa Iblis, Akankah dia bisa mengabaikan kita? Tentu saja tidak, Apa yang paling dia takuti adalah fondasinya terguncang. Ketika itu terjadi, Bukankah mereka yang dipimpin oleh kita? Bukan kita yang harus merespon mereka? Apakah hanya setan yang tahu siapa yang harus dihancurkan? Bukankah Iblis selalu menempatkan banyak pasukan di dekat enam benteng kita? Kita akan mulai dengan pangkalan itu, Mari kita lihat siapa yang lebih kejam. Yang hauhan ragu-ragu di satu sisi, Tapi, dalam pertempuran terbuka, Bisakah kita mengalahkan manusia? Di masa lalu, Kami selalu mengandalkan pertahanan benteng untuk menangki serangan Iblis? Siauhuo mendengus, Kau mengurung dirimu sendiri, Sudah enam ribu tahun, Jadi bagaimana pemikiranmu masih begitu kaku? Apakah Anda pikir pertahanan benteng akan mencapai apapun sebelum naga Iblis dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis? Melawan pembangkit tenaga listrik sejati dengan pasukan berdasarkan langkah ke sembilan, Benteng hanya akan berfungsi sebagai sangkar yang akan membatasi kekuatan kita. Selain itu, Saya tidak pernah mengatakan bahwa kami harus terlibat dalam pertempuran terbuka melawan Iblis di Tanah Datar, Saya mengerti, Terima kasih, Patua Siauhu. Sebuah ide melintas di mata Long Hao Chen, Dia benar-benar mengerti apa yang coba dikatakan lelaki tua Siauhu, Karena perang tidak dapat dihindari, Mereka membutuhkan inisiatif. Siapapun yang memiliki inisiatif lebih besar akan menghadapi lebih sedikit masalah di medan perang dan bahkan lebih banyak peluang akan muncul dengan sendirinya. Pertahanan murni, yang juga merupakan pertahanan yang sia-sia, hanya akan berakhir dengan tragedi, Pertanyaan paling kritis yang selalu mengganggunya akhirnya terjawab, yang membuat Long Hao Chen senang. Dia tidak lagi membuang waktu, segera menuju kembali ke celah gunung penolak naga, Dia ingin menyebutkan ide lelaki tua Siauhu dalam pertemuan itu sesegera mungkin. Jika semua orang setuju, maka mereka bisa segera memulai. Iblis pasti tidak akan menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mempersiapkan perang suci ini. Bahkan jika mereka ingin melepaskan kekuatan penuh mereka, mereka tidak akan memakan waktu lebih dari sebulan. Kair tidak kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass dengan Long Hao Chen. Dia langsung memberikan hak suaranya untuk Long Hao Chen, bukannya dia tidak ingin pergi. Tetapi Su Yong Xiao menolak untuk membiarkannya pergi, setelah melihat Kair, Su Yong Xiao sangat menyukainya. Meskipun pahlawan abadi agak takut dengan aura pemurnian Kair sebagai andit, Su Yong Xiao percaya bakat Kair tidak lebih buruk dari Long Hao Chen setelah percakapan. Mungkin Kair tidak bisa menandingi Long Hao Chen dalam hal energi spiritual internal alami, tetapi sebagai putri suci samsara, dia juga luar biasa, pembunuh paling hebat. Kair telah mulai berkultivasi sejak muda, jadi fondasinya bahkan lebih kuat dari Long Hao Chen. Akibatnya, Su Yong Xiao menyuruhnya tinggal sehingga dia bisa meneruskan tekniknya kepada Kair dengan penuh semangat. Apa yang membuat Long Hao Chen semakin tidak yakin tentang bagaimana harus bereaksi adalah bahwa pendahulunya yang telah hidup selama lebih dari 6.000 tahun ini ingin Kair memanggil saudara perempuannya Su. Long Hao Chen bahkan takut untuk memikirkan betapa terdistorsinya gagasan tentang senioritas dengan melakukan itu, dibandingkan dengan Long Hao Chen, yang Hao Han sedang dalam suasana hati yang baik. Long Hao Chen, Kair dan pahlawan abadi menjadi terintegrasi dengan baik, dengan lebih dari 60 pusat kekuatan besar, mereka dapat dengan kuat menjadi pendukung besar bagi serikat pekerja. Dia bisa membayangkan manfaat yang akan mereka bawa ke Perang Suci, kembali ke Dragon Resisting Mountain Pass, Long Hao Chen tidak beristirahat untuk sesaat. Dia segera mengumpulkan anggota untuk rapat, menyebutkan saran Xiao Huo, saran patua Xiao pada dasarnya membuka opsi baru untukku. Dia membiarkanku melihat harapan untuk menghancurkan iblis sepenuhnya melalui Perang Suci kali ini. Kenyataannya, kami selalu menggunakan taktik ini melawan iblis, yang merupakan regu pemburu iblis, namun, regu pemburu iblis hanya dalam skala yang terlalu kecil. Mereka tidak signifikan dibandingkan dengan seberapa besar iblis itu, karena Kaisar Dewa Iblis ingin memimpin pasukan besar di sini, tidak ada gunanya bagi kita untuk hanya menjaga benteng kita. Akibatnya, saya sepenuhnya setuju dengan saran orang tua Xiao, kita perlu meluncurkan serangan balik sebelum Kaisar Dewa Iblis tiba dan mendorong medan perang ke wilayah iblis. Li Zhengzi mengangguk dan berkata, saran ini datang pada waktu yang tepat, saya setuju, tidak hanya akan dapat mengambil inisiatif seperti ini, kita dapat memaksa Kaisar Dewa Iblis untuk mengikuti kita. Ketika itu terjadi, bahkan jika kita bukan lawan mereka, kita masih bisa mundur kembali ke benteng kita melawan iblis, kekuatan utama iblis akan menyerang seperti yang kita bayangkan. Long Tianyin mengangguk, saya juga setuju, Kaisar Dewa Iblis pasti tidak akan mengharapkan kita untuk menyerang lebih dulu, kami sudah menunggu terlalu lama untuk hari serangan balik ini. Mari kita pergi keluar dengan itu, setan memang menjadi ancaman besar bagi kita sekarang karena mereka telah mengerahkan semua kekuatan mereka kali ini, tetapi jika kita dapat mengalahkan kekuatan utama mereka, maka ini akan menjadi pertempuran radikal yang membebaskan kita dari zaman kegelapan ini. Setelah mempermalukannya di pertemuan sebelumnya, Long Hao Chen telah sepenuhnya mengkonsolidasikan otoritasnya sebagai ketua, dalam beberapa pertemuan berikutnya, Long Tianyin tetap diam, sebelum secara bertahap kembali normal juga. Seseorang yang secerdas Li Zhengzi dapat dengan jelas mengatakan bahwa dua kakek cucu telah melakukan suatu tindakan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Long Hao Chen telah menetapkan otoritasnya, sedangkan kuil ksatria sudah memiliki enam ksatria suci, statusnya tidak akan terguncang hanya dengan menegur Long Tianyin sekali. Akibatnya, kuil ksatria masih menjadi orang yang paling diuntungkan dalam serikat dari ini. Meskipun Li Zhengzi masih merasa agak tidak mau menerima ini, dia terpaksa menerima ini karena situasinya. Belum lagi, pasukan iblis akan segera tiba. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdiri bersama melawan musuh bersama, bagaimana mereka mampu memikirkan otoritas. Tidak semua orang mendukung saran menyerang ini, kuil imam keberatan, dan begitu pula beberapa anggota dari kuil prajurit. Pertemuan itu adil, keputusan akan dibuat di akhir selama proses pemungutan suara. Pengaruh kuat dari Bright Glimmer of Hope tidak akan goyah hanya dari beberapa keberatan. Hasil pemungutan suara adalah lebih dari 2 per 3 anggota mendukung taktik pertempuran ini. Perang signifikansi bersejarah antara Temple Union dan iblis akhirnya akan segera dimulai. Dengan taktik pertempuran yang diputuskan, mereka perlu menentukan detail yang tepat. Setelah serangkaian diskusi, mereka memutuskan untuk meluncurkan serangan dari semua lini, serta serangan untuk menembus garis iblis ke enam kuil dengan cepat memobilisasi pasukan mereka, menggabungkan kekuatan enam panggilan. Setiap kuil membagi pasukannya menjadi lima, mengirim mereka ke lima kuil lainnya, yang memungkinkan mereka untuk mengatur pasukan dengan orang-orang dari semua panggilan. Setelah pengaturan di setiap benteng selesai, mereka diperintah oleh kuil masing-masing, waktu tidak lagi memungkinkan mereka untuk berintegrasi dengan benar. Setelah panggilan tersebar secara merata, enam kuil melancarkan serangan terhadap pasukan iblis yang ditempatkan di luar benteng sesegera mungkin, dengan demikian menyatakan dimulainya Perang Suci. Mereka mengambil inisiatif untuk membawa api perang kepada iblis, ada keuntungan dan kerugian mengumpulkan 54 dewa iblis di modu untuk pertemuan. Setidaknya, tidak ada dewa iblis di antara enam pasukan iblis yang ditempatkan di luar enam benteng besar, jelas, iblis tidak pernah menganggap manusia akan menyerang lebih dulu. Setelah Perang Suci benar-benar dimulai, juga akan ada titik pelanggaran, ini juga akan menjadi poin yang benar-benar akan membuat pasukan utama pasukan iblis sibuk. Tentara yang bertanggung jawab atas pelanggaran ini adalah tentara pertama dan kedua dari serikat yang telah sepenuhnya terintegrasi satu sama lain, yang secara pribadi akan dipimpin oleh Long Hao Chen dengan Bright Glimmer of Hope. Pada saat yang sama, serikat pekerja akan menempatkan semua regu pemburu iblis yang telah kembali di bawah komando Long Hao Chen, tujuan mereka adalah untuk menembus jauh ke dalam iblis seperti pisau tajam dan memberikan pukulan berat kepada mereka. Tentu saja, pasukan ini tidak akan berperang secara membabi buta. Pertama, mereka harus menghindari modu sebanyak mungkin. Pada saat yang sama, 18 dari 63 pahlawan abadi akan menemani tentara, serta seluruh secerca harapan. Pahlawan abadi ini akan mencakup Xiao Huo dan Suyong Xiao, serta 16 pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui peringkat kelima dari langkah ke-9. Pasukan ini bahkan akan melampaui naga iblis dalam hal kekuatan, dan, meskipun itu akan ditugaskan untuk penetrasi, itu tidak akan menembus terlalu dalam ke garis iblis. Tentara juga akan fleksibel, bisa mundur kapan saja, dengan kemampuan destruktif mereka, mereka pasti akan mampu membuat pasukan utama iblis yang dipimpin oleh Kaisar Dewa Iblis sibuk. Kaisar Dewa Iblis akan takut Long Hao Chen mendatangkan malapetaka di antara iblis dengan tentara, belum lagi, targetnya adalah Long Hao Chen di tempat pertama. Selain pahlawan abadi yang mengikuti Long Hao Chen, 45 lainnya akan dibagi menjadi 5 kelompok dan dikirim ke kuil asasin, kuil mage, kuil prajurit, kuil spiritual, dan kuil imam. Kuil ksatria tidak akan dialokasikan pahlawan abadi, karena pasukan yang dipimpin oleh Long Hao Chen akan berangkat dari jalur gunung penentang naga, pada saat yang sama, mereka juga akan mundur ke jalur gunung penentang naga pada akhirnya, jadi mereka memiliki kekuatan yang cukup di sana. 5 serangan serentak dari 5 kuil lainnya hanya akan memiliki satu tujuan, yaitu memaksa Kaisar Dewa Iblis untuk memisahkan pasukannya, jadi dia tidak akan memiliki semua pasukannya di sisinya. Ini akan mengurangi tekanan yang dihadapi pihak Long Hao Chen, selama mereka bisa menentukan posisi kekuatan utama Demon God Emperor, maka Temple Union akan bisa menindak lanjuti dengan strategi mereka selanjutnya. Setan-setan itu sudah menggunakan kekuatan penuh mereka, jadi bagaimana mungkin persatuan kuil terus menahan diri, mereka sudah siap untuk melemparkan beberapa kekuatan misterius dan harta yang berguna ke dalam perang ini. Dengan rencana yang lengkap, mereka harus menindak lanjutinya secepat mungkin, jika seseorang dapat melihat ke seluruh wilayah persatuan kuil, mereka akan menemukan jejak pasukan besar yang dimobilisasi di sekitar semua perbatasan. Setiap kuil telah membagi kekuatannya menjadi lima, dikirim ke kuil lain, perintah dan niat sebenarnya dari pertempuran akan dirahasiakan. Ketika enam kuil mengerahkan pasukan baru mereka, pasukan Long Hao Chen telah berangkat dari jalur gunung penentang naga menggunakan malam, bergegas menuju pasukan iblis yang ditempatkan 50 km jauhnya seperti harimau yang dilepaskan. Bab 796, Serangan Pembunuh Dewa, I, tentara yang dipimpin oleh Long Hao Chen hanya berjumlah 14.000 orang, Benar, hanya 14.000, ini karena dia hanya membawa semua orang dengan panggilan dari kedua pasukan. Dia tidak membawa pasukan reguler, komposisi tentara pertama dan kedua serikat adalah sama, mereka terdiri dari 4.000 prajurit, 1.000 ksatria, 500 pembunuh, penyihir, pemanggil dan pendeta. Setiap tentara juga disertai dengan lebih dari 40.000 tentara reguler dari berbagai jenis, membentuk 250.000 tentara, sebagai pedang yang akan menembus iblis, tentara biasa tidak akan cukup dekat, dan mereka akan sangat menghambat kecepatan tentara. Akibatnya, orang yang benar-benar ikut serta dalam penyerangan ini hanya sekitar 14.000 orang dari kuil, orang-orang ini semua diberi tunggangan yang sama terlepas dari panggilan mereka. Tidak banyak penyihir, pemanggil, dan pendeta yang tahu cara menunggang kuda, tetapi mereka memiliki panggilan, jadi konstitusi tubuh mereka jauh lebih besar daripada orang biasa. Mereka hanya butuh beberapa saat untuk belajar menunggang kuda, awalnya, karena pasukan ini adalah pasukan pertama yang dibentuk setelah pendirian serikat pekerja, semua kuil memilih elit untuk pasukan ini. Mereka termasuk bagian dari resimen ksatria brilian, semua prajurit berada di atas langkah keempat, sedangkan pembangkit tenaga listrik dari lima kuil lainnya semuanya berada di atas langkah ke-6. Meskipun jumlahnya hanya sedikit lebih dari 10 ribu, dengan mayoritas adalah pejuang, orang-orang ini adalah elit dari para elit dari enam kuil. Malam turun, tentara meninggalkan celah gunung dari belakang, sebelum berputar-putar, mereka perlahan mendekati kam tentara iblis dari selatan, efek menggunakan pembangkit tenaga listrik dalam perang benar-benar ditunjukkan pada saat seperti itu. Dengan lebih dari 14 ribu orang semuanya menunggang kuda, itu menutupi area yang cukup luas, tetapi hanya Long Hao Chen saja yang berhasil menyelimuti mereka dengan kekuatan mentalnya yang kuat. Tidak ada sihir kepanduan yang bisa menemukan sedikitpun jejak kehadiran mereka di bawah kekuatan mental Long Hao Chen, kecuali orang yang menggunakan sihir kepanduan memiliki kekuatan mental yang lebih besar dari Long Hao Chen. Xiao Huo menemani Long Hao Chen, dia mengendarai kuda besar dan tinggi, sementara di bawah Long Hao Chen adalah raja bintang unikon yang suci, di sebelah kiri Long Hao Chen adalah kair dan di belakangnya adalah Yating. Untuk menyembunyikan energi spiritualnya yang padat sebagai ratu peri cahaya, Yating terpaksa mengenakan satu set jubah ajaib yang bisa menyembunyikan elemennya. Dia berbeda dari Long Hao Chen, tidak hanya elemen cahaya pribadinya yang murni, dia juga peri yang akrab dengan alam, sehingga elemen cahaya secara alami akan menjadi intim dengannya. Akibatnya, tidak peduli kapan itu, dia akan secara otomatis bersinar dengan cahaya keemasan, dia bahkan tidak bisa mengendalikannya sendiri, kecuali dia berada di lingkungan tanpa elemen cahaya, dia akan terus bersinar. Anggota Bright Glimmer of Light lainnya juga ada di sampingnya, tetapi masing-masing dari mereka memiliki pahlawan abadi di samping mereka juga, tanpa ragu, ada korelasi antara pandangan terang dan kultivasi. Semua pahlawan abadi yang telah memilih anggota Bright Glimmer of Hope sebagai penerus mereka memiliki kultivasi di luar peringkat kelima dari langkah ke sembilan. Saat ini, yang paling bahagia adalah Ling Xin, karena di sampingnya ada seorang ksatria wanita yang gagah berani di atas unikon mawar, ketika tentara pertama dan kedua dari serikat telah dibuat, Ling Xin telah dikirim oleh kuil ksatria. Kedua pasukan telah dikirim ke garis depan, jadi dia jelas datang juga, Ling Xin baru berusia sekitar 30 tahun, tetapi dia tampak lebih seperti berusia 20-an. Dia jelas merupakan pilihan populer di antara para pahlawan abadi, orang yang telah memilihnya juga seorang ksatria wanita, yang saat ini berkuda di sampingnya. Dia akan tersenyum dan berbicara dengan Ling Xin dari waktu ke waktu, jika bukan karena pengetahuan sebelumnya, tidak mungkin untuk menebak bahwa dia adalah seorang ksatria mayat hidup. Sejak pahlawan abadi kembali, Long Hao Chen merasa semakin mengagumi para pendahulu ini, tak satupun dari isu-isu yang serikat khawatir tentang telah terjadi. Karena pahlawan abadi telah menyatakan bahwa mereka ingin meneruskan teknik mereka dan memilih penerus dari enam kuil, mereka segera menjadi lebih dekat dengan kuil. Mereka ditugaskan ke lima kuil lainnya dengan kekuatan besar mereka, ditambah dengan fakta bahwa mereka pasti akan memilih murid mereka dari kelompok orang yang disiapkan oleh enam kuil, eselon atas kuil menyambut mereka dengan hangat sebagai tamu terhormat. Tidak ada satu kuil pun yang bisa mengumpulkan sembilan pembangkit tenaga listrik yang telah melampaui peringkat ketiga dari langkah ke sembilan, dengan kehadiran para pendahulu ini, itu setara dengan meyakinkan mereka sepenuhnya. Akibatnya, pahlawan abadi terintegrasi dengan sempurna ke dalam sistem persatuan kuil, Kair, kata Su Yong Xiao kepada Kair dari sampingnya, Sister Su, Kair tersenyum padanya. Dibandingkan dengan Long Hao Chen, Kair tidak dibatasi dan sopan sebelum para pendahulu ini. Sebaliknya, dia bertindak lebih alami, terlepas dari warna matanya dan auranya, Su Yong Xiao adalah orang yang sangat cantik. Meskipun kekuatan pemurnian Kair akan melonjak setiap kali merasakan aura andit di sampingnya, kendalinya atas kekuatannya menjadi lebih besar dengan peningkatan drastis dalam budidayanya di dunia hitam dan merah. Su Yong Xiao juga mengajarinya kemampuan domain penjelmaan diri seperti yang diajarkan Xiao Huo kepada Long Hao Chen, dia jauh lebih terampil dalam hal serangan dari Long Hao Chen. Saat pertempuran dimulai, ikuti aku, bayangan aku, Anda tidak perlu melawan, Anda hanya perlu memperhatikan serangan saya, Su Yong Xiao berkata kepada Kair dengan sangat lembut, bahkan pahlawan abadi lainnya merasa agak tidak nyaman. Dengan pemahaman mereka tentang kepala kuil pertama dari kuil asasin, mereka tahu Su Yong Xiao sangat menyukai Kair, baiklah, Kair segera menyetujui saran itu tanpa ragu-ragu. Tentu saja dia bisa merasakan betapa Su Yong Xiao menyukainya, dia juga sangat menyukai saudari Su ini, meskipun baru tujuh atau delapan hari sejak mereka bertemu, Su Yong Xiao telah mengajarinya banyak hal, memperkuat kecakapan bertarungnya selangkah lebih maju. Saat mereka semakin dekat dan lebih dekat ke Kamsetan, Long Hao Chen mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada tentara untuk berhenti, ikuti perintahku. Turun dan tinggalkan 500 prajurit untuk mengawasi kuda, yang lain, pertahankan formasimu dan serang bersamaku, mereka benar-benar orang-orang dengan panggilan. Perintah Long Hao Chen mencapai seluruh pasukan dengan sangat cepat dan selain para ksatria, semua anggota lainnya telah turun, meninggalkan kuda mereka di tempat mereka tanpa menimbulkan suara sama sekali. Selain ksatria, panggilan lain tidak terlalu terampil dalam pertempuran menunggang kuda, kuda-kuda itu hanya untuk bepergian, dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka akan lebih akrab dengan pertempuran dengan berjalan kaki. 2000 ksatria berdiri di depan, dengan para pendeta di belakang mereka, penyihir dan pemanggil sedikit lebih jauh ke belakang, mereka dikelilingi oleh prajurit di kiri, kanan dan belakang. Pembunuh bergerak di luar tentara, mereka perlahan maju sambil mempertahankan formasi sempurna ini, Long Hao Chen khusus memiliki Han Yu tinggal di belakang. Tentu saja bukan untuk mengawasi kuda, sebaliknya, itu adalah menggunakan kekuatan mental dari demonic eye tyrant untuk mengganggu sihir pengintai dari iblis, untuk mencegah kuda-kuda ini dan para prajurit ditemukan. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari kecelakaan karena Han Yu akan ada di sana. Ada lebih dari 200 ribu iblis yang ditempatkan di luar jalur gunung penentang naga. Selama perang suci 5 tahun yang lalu, itu bahkan mencapai 1 juta. Namun, lingkungan di sana sangat mengerikan, jadi pada akhirnya, hanya iblis-iblis tertentu yang tetap tinggal. Sangat sulit bagi iblis yang lebih lemah untuk bertahan hidup di sana, akibatnya, pasukan iblis di luar jalur gunung penentang naga dapat digambarkan sebagai yang terkuat untuk semua ukuran benteng. Mereka semua berada di atas langkah keempat, itu menunjukkan betapa kuatnya iblis itu, dibutuhkan seluruh serikat pekerja untuk mengumpulkan 200 ribu pembangkit tenaga listrik di atas langkah keempat. Ini juga merupakan alasan penting mengapa Temple Union selalu takut akan pertempuran terbuka melawan iblis. Namun, dengan tambahan pahlawan abadi, kekuatan puncak persatuan kuil tidak lagi memucat dibandingkan dengan iblis. Mereka meluncurkan serangan diam-diam juga di bawah pimpinan Long Hao Chen dan pembangkit tenaga listrik puncak lainnya, yang mereka yakini dalam berurusan dengan pasukan iblis yang berjumlah 200 ribu orang dengan hanya sedikit lebih dari 10 ribu orang. Mereka semakin dekat dan dekat dengan pasukan iblis, mereka sudah bisa melihat kam tentara, mereka tidak bisa lebih dekat, meskipun dingin di dekat jalur gunung penentang naga dan jarak pandang di malam hari sangat rendah, menara pengawas iblis akan dapat melihat mereka semakin dekat. Long Hao Chen berkata dengan tegas, berhenti, semua orang bersiap untuk pertempuran, Lin Xin, Bos, Lin Xin tiba di sebelah Long Hao Chen dengan cepat. Long Hao Chen bertanya, dengan kekuatan keseluruhan para penyihir, seberapa dekat kita harus sampai sebelum mereka bisa bertarung? Lin Xin segera menjawab, kami berada di sekitar berkilo-kilometer dari para iblis. Kita harus berada setidaknya 1,5 kilometer dari mereka agar para penyihir dapat menggunakan sihir skala besar, jika Anda ingin memaksimalkan kerusakan, maka kita harus berjarak 500 meter. Long Hao Chen mengangguk, baiklah, aku mengerti, semua orang berkumpul. The Bright Glimmer of Hope adalah komandan pasukan penetrasi ini, mereka mengendalikan pasukan panggilan yang sesuai dengan panggilan pribadi mereka. Mereka dengan cepat berkumpul di dekat Long Hao Chen, tentu saja, 18 pahlawan keabadian telah datang juga, Long Hao Chen berbisik, ada sekitar 200 ribu musuh. Menurut informasi yang dikumpulkan oleh Dragon Resisting Mountain Pass, hanya ada satu dewa iblis yang ditempatkan di sini, yaitu dewa iblis dari pilar ke-20, Pursen. Kultifasinya pasti tidak lemah untuk bisa peringkat 20, pilar dewa iblisnya juga hadir. Awalnya, ada dewa iblis yang ditempatkan di sini, tetapi menurut intel saya, dua lainnya telah kembali ke modu. Pahlawan abadi tidak memberikan pendapat apapun, kembali ke jalur gunung penentang naga, Su Yong Xiao dan Xiao Huo sudah menjelaskannya, selama perang, mereka tidak akan mengambil bagian dalam pengambilan keputusan apapun. Mereka akan mengikuti perintah mereka dan hanya bertarung. Keputusan mereka jelas sangat cerdas, karena mereka telah tidur selama beberapa ribu tahun, mereka tidak mengerti situasi dunia luar. Perang saat ini antara manusia dan iblis pasti tidak akan didasarkan pada situasi beberapa ribu tahun yang lalu. Ditambah dengan senioritas mereka, jika mereka benar-benar memberikan pendapat mereka, bukankah semua orang akan mendengarkan mereka? Cerita bersambung, terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya, jangan lupa, pencet tombol, like, comment and subscribe ya guys, agar Mimin lebih semangat untuk membuat konten berikutnya. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!